Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Topi11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat di mana pun berada Hari ini saya akan kembali melanjutkan misi mengangkat tropis kubing besar menghadapi lawan yang menggunakan formasi 4-2-3-1 Oke guys, setelah berhasil lolos ke babak semifinal Liga Champion dengan susah payah Kali ini tim saya dipertemukan dengan lawan yang tidak mudah Selipar Putus FC Tim asal Malaysia sudah berusaha keras lolos sampai ke babak semifinal Tidak kebetulan mereka berada di sini, mereka salah satu tim terbaik saat ini di Liga Champion guys Jadi tidak ada alasan kita menganggap remeh lawan di babak semifinal Semua tim sudah terujik kemampuannya karena berhasil mengalahkan lawan-lawan berat di babak sebelumnya Oke, sebelum pertandingan berlangsung mari kita amati kedalaman sekuat tim lawan terlebih dahulu Oh iya, tapi sebelum kita membahas lebih jauh Buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Topi11 Channel Oke, dan buat para Sultan, Raja Minyak, Bos Kelapa Sawit, dan Pengusaha Batu Bara Yang sedang mengelola timnya saat ini barangkali mau membeli token dengan harga yang lebih murah Dan yang pasti amanah, saya merekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store Di sana menjual token dengan harga yang lebih terjangkau Dan di Kiano Store juga menerima top up banyak yang favorit Seperti eFootball, PUBG, Free Fire, Mobile Legends, dan lain-lain Oh iya guys, untuk cara top up di Kiano Store Sekarang bisa via login atau bisa juga via ID Game Topi11 Jadi buat para Sultan, tunggu apa lagi nih? Cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store Dan pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store Lewat link di deskripsi yang ada di bawah video ini Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang berniat menipu teman-teman semua Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua atas kepercayaannya Selipar putus FC tim asal Malaysia Saya rasa sudah mempersiapkan timnya sebaik mungkin Untuk menghadapi tim saya di babak semifinal Liga Champion musim ini Dan mereka sepertinya menerapkan formasi 4-2-3-1 menyerang Dan jika kita perhatikan, selipar putus juga memiliki susunan pemain yang sedikit lebih bagus di seluruh area Terutama di sektor gelandang dan pertahanan Performanya juga sangat baik Dari 5 pertandingan terakhir, mereka belum pernah menelan kekalahan sama sekali guys Asisten manajer bilang, kita tahu bahwa secara teknik kedua tim setara Tetapi semangat dan keyakinan kita lebih tinggi Oke, dan itu sedikit motivasi untuk kita agar lebih percaya diri menghadapi lawan di pertandingan ini Dan saya percaya tetap ada kelemahan yang bisa kita manfaatkan nanti Manajer selipar putus FC, Miji Abo, memiliki kedalaman sekuat yang bagus Mereka juga bukan hanya bagus saat menyerang, tapi juga bagus ketika bertahan Pemain yang harus kita waspadai di pertandingan ini yaitu Hasan Tapi Mohamed, striker mereka juga sangat tajam Dia sudah mengemas 335 gol sejauh ini Oke, saya penasaran dengan striker yang memiliki selipar putus FC, yaitu Mohamed Mari kita lihat lebih dalam statistik dan kemampuannya guys Jika kita lihat kualitas mutunya memang tidak terlalu besar Dia bisa bermain di 3 posisi berbeda dengan 1 kalian khusus penendang sudut Pemain dengan tinggi badan 190 cm ini bermain cukup baik dari 5 pertandingan terakhir guys Karena kebetulan kita 1 server, sebenarnya saya bisa membuat sedikit trik untuk membuat manajer lawan kesal Yaitu dengan mengajukan penawaran untuk membeli pemain ini guys Tapi cara ini menurut saya tidak sportif, jadi saya tidak akan mengajukan penawaran untuk pemain ini Jika kita lihat atribut gelapnya yang sudah rendah, menurut saya pemain ini sudah bertahan cukup lama untuk klub ini Mungkin dia salah satu pemain terbaik yang dimiliki selipar putus di beberapa musib terakhir Tidak ada atribut yang benar-benar mencolok, tapi jika dilihat dari statistiknya Pemain ini tetap berbahaya dan kita harus tetap waspada Oke sekarang mari kita lihat pemain bintang yang dimiliki selipar putus FC yaitu Hasan yang selalu mendapatkan nilai terbaik sejauh ini Saat ini kualitas mutunya diangka 129% dan dia bisa bermain di 3 posisi berbeda dengan kedua kealian khusus Spesialis penendang bebas dan spesialis penendang sudut Meskipun tidak memiliki gaya main, tapi sejauh ini dia bermain sangat baik Dia salah satu pemain yang sangat berpengaruh sejauh ini guys Sedangkan untuk atribut kuncinya yaitu umpan dan penyelesaian Jadi pemain ini akan sangat berbahaya ketika mendapatkan bola Oke untuk menghadapi formasi 4-2-3-1 saya sudah menyiapkan taktik, strategi, dan formasi yang mungkin bisa menghentikan serangan mereka Meskipun tetap ada kelemahan karena saya hanya menempatkan satu back tengah Tapi formasi ini cukup seimbang ketika kita menempatkan kombinasi pemain dan taktik yang tepat Dan sebelum pertandingan saya sudah melatih pemain ini untuk mendapatkan bonus latihan maksimal 10% untuk tim dan individu Kemudian kondisi pemain bugar dan moral pemain inti dan beberapa pemain cadangan mantap Dengan persiapan seperti ini kemungkinan besar pemain kita bisa mengimbangi lawan di pertandingan nanti guys Jadi kita tidak perlu memulihkan semua pemain, cukup beberapa pemain penting saja yang akan kita turunkan di pertandingan nanti Oke pertandingan akan segera berlangsung, para pemain sudah mulai memasuki area lapangan dan mari kita lihat susunan kedua kesebelasan Kita lihat selipar putus memiliki pemain yang seimbang di seluruh area Tentu ini akan menjadi pertandingan yang sulit untuk bisa menghentikan dominasi mereka Formasi 3-2-2-3 WM versus formasi 4-2-3-1 Oke pertandingan sudah berlangsung di awal babak pertama Selipar putus langsung melakukan tekanan yang berbahaya di area pertahanan Chelsea Mereka bermain sangat baik mengecoh pemain bertahan Chelsea Tapi karena terlalu lama menguasai bola, akhirnya serangan berhasil dihentikan Tidak ada gol yang tercipta di babak pertama, skor masih 0-0 di menit keempat Oke untuk taktiknya sendiri, kali ini saya sebenarnya menerapkan taktik yang cukup berbahaya Taktik dengan mental tim GG menyerang, gaya umpan perpaduan, fokus umpan perpaduan, serangan balik, nyala Kemudian gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga 1-1 dan jebakan offside, nyala Gaya penjagaan jaga 1-1 cukup bagus jika kita menempatkan pemain yang setara dengan lawan Tapi jika kita memiliki pemain yang kualitasnya lebih rendah, kemungkinan pemain kita akan dengan mudah dilewati lawan Jadi ketika kita menerapkan taktik sebelum pertandingan, sebaiknya pertimbangkan resikonya agar hasilnya tidak mengecewakan Selipar putus benar-benar mendominasi serangan di awal babak pertama Mereka berhasil melewati pemain Chelsea dengan mudah karena kualitasnya tidak setara Kerjasama apik pemain depan, selipar putus membuahkan hasil di awal babak pertama Gol tercipta lewat umpan crossing yang dikirim oleh Rohim dari sisi kanan yang berhasil ditanduk oleh Hasan dan masuk ke jala Chelsea Seperti yang saya bahas di awal, Hasan menjadi ancaman nyata di pertandingan ini Dengan golnya di menit ke-15, skor menjadi 1-0 untuk keunggulan selipar putus FC Oke, saya tidak akan tinggal diam, mereka sudah unggul lebih dulu dan sekarang mereka mengantongi satu gol tandang Tentu ini menjadi keuntungan tersendiri untuk selipar putus FC dan kita tidak boleh membiarkan mereka mencetak gol lagi untuk yang kedua kalinya dengan mudah Sekarang mari kita analisa lebih mendalam taktik dan formasi yang diterapkan oleh selipar putus di babak pertama guys Pemain yang paling berbahaya yang dimiliki selipar putus yaitu Hasan di area tengah Dia bisa bermain seperti penyerang bayangan yang akan menusuk area tengah lalu mencetak gol dengan mudah Jadi kita harus menghentikannya, jangan biarkan dia menguasai atau mendapatkan bola di area tengah lapangan Untuk itu kita harus menguasai area tengah untuk menghentikan suplai bola dari area tengah mereka Dengan begitu Hasan harus turun untuk menjemput bola sendiri dan membuat lini serang mereka menjadi sedikit lebih lemah Jadi kita akan coba fokus di area tengah selipar putus dan berharap bisa menguasai area itu untuk bisa mencetak gol ke gawang mereka Perubahan taktik membuat pemain Chelsea merespon dengan baik Pemain Chelsea berusaha memainkan umpati kitaka dan membuat lawan terpaksa melakukan pangan keras untuk menghentikannya Kesempatan untuk menyemakan dudukan terbuka tapi sayang sepakan alfate masih bisa terbaca oleh penjaga gawang mereka Di menit ke-24 Chelsea kembali melakukan serangan dari area tengah Kerjasama api pemain Chelsea hampir membuahkan gol Tapi sayang tendangan potong dari area kotak pinauti lawan masih melambung di atas mister gawang lawan Di menit 27 akhirnya Chelsea berhasil memecah kebuntuan lewat umpan panjang yang langsung dikirim dari area pertahanan Alpate yang memiliki penempatan posisi bagus langsung menerima bola dengan baik dan sempat dikebal dua pemain Tapi dia berhasil melewatinya dan mencetak gol dari jarak dekat Skor berubah 1-1 di menit 27 Perubahan strategi yang dilakukan Chelsea berbuah manis Kali ini Chelsea yang berhasil menguasai area tengah lapangan dan membuat pemain selipar putus tidak bisa berbuat banyak Serangan demi serangan yang dilakukan oleh pemain selipar putus tidak berjalan dengan baik Hampir semua umpan tidak berjalan sempurna tidak seperti di babak pertama Oke guys taktik dengan gaya penjagaan jaga 1-1 bisa membuat pemain mudah lelah Nah untuk menghindari pemain kelelahan di babak kedua saya akan menerapkan jaga daerah tertentu Di pertandingan ini saya tidak ingin melakukan kesalahan seperti di babak perempat final kemarin guys Jadi saya harus menerapkan taktik dan strategi dengan sangat hati-hati Perubahan taktik yang diterapkan Chelsea membuat para pemainnya merasa nyaman Pep pemainnya sudah mulai terlihat membaik Bahkan di akhir babak kedua Chelsea kembali mencetak gol Kali ini Chelsea membuat lini pertahanan selipar putus ke labakan Lewat umpan dan pergerakan pemain depan Chelsea yang tidak terduga Dan lewat sundulan luar biasa yang dilakukan Alpate Para sempat melihat ada potensi offset Tapi ternyata Alpate berdiri sedikit lebih ke belakang dan onside Gol tercipta Chelsea berbalik unggul 2-1 atas selipar putus di menit ke-36 Belajar dari kesalahan di pertandingan sebelumnya Kali ini saya akan sedikit mengendorkan serangan Dengan merubah taktik dari gigi menyerang menjadi normal dengan gaya umpan panjang Saya tidak ingin pemain saya melakukan hal ceroboh seperti di laga sebelumnya Yang bisa membuat mereka mencuri gol di babak kedua Serangan demi serangan dilakukan di babak kedua Tapi kedua kesebelasan masih kesulitan mengembangkan permainannya Chelsea yang sudah unggul tetap berusaha menyerang semampunya Dan selipar putus masih berusaha menyamakan kedudukan di babak kedua Dan di menit-menit ini kita sudah bisa melihat letak terlemah tim lawan Dan saya akan coba memanfaatkan kelemahan itu untuk menembus area pertahanan mereka Empat menit berselang setelah perubahan taktik Chelsea berhasil mencetak gol dari sisi kanan lewat aksi individu yang sangat baik Potong sempat menggiring bola dan melewati beberapa pemain lawan Dan mencetak gol indah Untuk membawa Chelsea kembali unggul 3-1 di menit ke-59 Selipar putus sebenarnya sempat melakukan perlawanan hebat di akhir babak kedua Untung saja pemain bertahan Chelsea mampu menghentikannya Chelsea yang sempat tertinggal lebih dulu justru berhasil menang dengan skor 3-1 Atas selipar putus FC di leg pertama babak semifinal liga champion musim ini Ya, mereka berhasil di leg pertama menyerang dari area tengah Tapi setelah perubahan taktik yang dilakukan Chelsea Mereka kesulitan mengembangkan permainan dan menemui kebuntuan sepanjang laga Untuk umpan sempurna sendiri sebenarnya mereka sedikit lebih unggul Dan mereka juga lebih banyak melakukan tackle yang berhasil Tapi setiap tackle yang mereka lakukan selalu berbuah pelanggaran Mungkin karena lawan menerapkan gaya tekanan tinggi dengan gaya tackle keras di pertandingan ini guys Oke dan untuk sementara tim saya unggul 3-1 di leg pertama Tapi masih belum aman karena lawan mengantongi 1 gol tandang Dan jika mereka berhasil mengalahkan tim saya dengan skor 2-0 di kandangnya sendiri Otomatis tim saya yang akan tersingkir dari liga champion Jadi kita harus tetap berhati-hati di leg kedua babak semifinal liga champion nanti Cukup menahan mereka dengan skor 0-0 saja tim saya sudah lolos ke babak selanjutnya Oke dan saya harap teman-teman juga lolos ke babak final liga champion musim ini Dan buat teman-teman yang gagal jangan berkecil hati kalian tidak sendiri Karena tim saya juga gagal meraih Tropic Cup musim ini Dan saya harap teman-teman bisa juara di musim selanjutnya Oke dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan Untuk mendukung tim saya di pertandingan ini Dan terima kasih juga buat teman-teman yang telah menonton video ini Sampai selesai saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga salam top 11 Indonesia